cara membuka tutup aki gs jadi disini ada bacaan download open jadi sebelah sini yang kita congkel ini yang dibilang aki kering adalah dia tidak tumpah sebenarnya ini sama sistemnya kayak aki basah harus ada di isi air juga nah coba kita congkel pakai pisau jadi kayak gampang-gampang susah gitu lah ini masih baru ya maksudnya masih baru ini dibuka ya belum pernah servis congkel-congkelan lagi ini udah 5 tahun lebih nih haki ini jadi sisi-sisi sebelah sini kita apa namanya bongkar jadi ini sistemnya kayak semacam di link bagian atas jadi kalau tutorial di youtube lain itu udah dibongkar cuma dijelaskan kalau untuk cara bongkar awalnya memang kayak gini keras banget nah jadi teman-teman harus dibuka dulu ini sisi ini ya pelan-pelan pakai uping ataupun menggunakan pisau terserah yang penting agak sedikit benda ini agak agak tumpul ya ini udah agak sedikit ngangkat yuk nah seperti ini teman-teman cuma kalau pisau dia harus hati-hati ya kalau masih asli original belum bongkaran kayak gini bunyi nah setelah ini kita ganti menggunakan sendok ya supaya lebih aman kalau menggunakan pisau untuk nyongpelnya aja kalau menggunakan pisau untuk nyongpelnya aja nah kalau misalnya agak keras kita pakai pisau di bagian sini ya ditajemin agar saat pada penyongkelan ini lebih mudah nah pokoknya ini bagian sini kita seret aja terserah posisinya ya jadi ini langsung praktek langsung original ya jadi bukan udah dibongkar terus langsung congkel gampang ya jadi saya sarankan menggunakan sendok lebih mudah untuk tekanannya karena ini memang lapisan pinggirnya ini adalah lem ya memang butuh perjalanan teman-teman makanya banyak yang aki tuker tambah tuker tambah sebenernya dia bisa perbaiki dia hanya bagian airnya udah sedikit kering sehingga dia untuk seterunya menjadi lemah tapi kalau udah diisi air maka dia kalau udah di cas akan kembali lebih sempurna lagi seperti ini seperti ini penampakannya teman-teman ya ini cara membukanya seperti ini ya dia mempunyai 1,2,3,6 ya 6 sel nah ini karetnya nih karet ini teman-teman jangan sampai hilang ya karena ini buat tutup ya nanti saya praktekkan lagi kalau udah dapat air acun ya oke cukup sekian terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya ya sampai jumpa ya